Lagi ya, kita tunggu teman-teman pada join. Terima kasih. Terima kasih. Nah, hari ini kita bakal kenalan sama bab sifat kolligatif larutan. Nah, mungkin sebelum kenalan lebih jauh sama pelajarannya, kita kenalan dulu kali ya, satu sama lain. Boleh di next slide, Nifis. Oke, benar banget nih. Jadi, perkenalkan buat pengenalan materi kali ini, bakal ada aku sendiri, Fiza, dan bakal ada teman aku. Nah, aku namanya Segari. Nah, terus kalau misalnya mau kenal sama kita, boleh banget nih di follow Twitter sama Instagramnya. Kalau aku sendiri, Instagramnya Dianasai Segari sama Twitternya Cina Malda Hai. Oke. Boleh. Oh, sama bahas VBG kali ya? Biar dikit. Benar-benar. Nice. Jadi, sebelumnya nih, sebelum kita masuk, kita mau bahas VBG kita dulu nih. Jadi, kalau aku, olahraga kesukaannya mungkin sebenarnya gak suka, gak terlalu rutin olahraga gitu sih. Cuma, akhir-akhir ini tuh lagi seneng ikutin badminton. Apalagi kan kemarin di Olimpik abis dapet gold medal kan. Terus ikutin Thomas Cup juga yang kemarin abis 19 tahun belum bawa pulang piala, sampai akhirnya 19 tahun dapet lagi pialanya. Mungkin boleh, Fiza, nih. Boleh ceritain VBG-nya sedikit-sedikit. Seolahraga, jadi gak suka juga. Satu-satunya aktivitas fisik yang aku suka tuh nari, guys. Jadi, makanya itu yang membuat VBG aku malam ini tuh nari. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, aku bakal, kayak, aku berharap kalian bisa perhatiin dengan baik juga supaya nanti kalian dapet matarinya. Dan di akhir sesi nanti bakal ada games yang seru banget. Dan buat pemenang itu bakal dapet hadiah, guys. Jadi, jangan lupa untuk stay tune. Dan juga nanti ikut ya, guys, games-nya. Oke, Rie. Mungkin boleh dilanjut. Bener banget tuh. Jadi, jangan lupa diperhatikan dengan baik ya. Oke, boleh lanjut. Oke. Oke, jadi karena kita hari ini bakal bahas menyeluruh tentang sifat kollegatif larutan, kita perlu tahu dulu nih, kira-kira sifat kollegatif larutan itu apa sih? Nah, ternyata sifat kollegatif larutan itu adalah sifat-sifat fisika larutan. Jadi, sifat kollegatif larutan ini termasuk sifat-sifat fisika ya, teman-teman, dari sebuah larutan. Nah, larutan ini, kalau misalnya kalian lupa, mungkin larutan itu adalah campuran yang homogen. Jadi, dia itu sifatnya adalah homogen. Nah, terus, ternyata dia itu tidak bergantung sama jenis zat. Misalnya, dia itu nggak tergantung seentah dia itu asam atau basa. Terus, ya pokoknya dia itu tidak bergantung sama jenis zat. Tapi, dia itu bergantungnya sama konsentrasi larutan. Apakah dia pekat atau encer. Jadi, ini itu akan sangat bergantung sama konsentrasi zat terlarut yang ada di dalam larutan itu. Nah, jadi ternyata penerapan dari sifat kollegatif larutan ini dekat banget sama kehidupan sehari-hari kita. Mungkin dari teman-teman sudah ada yang pernah dengar nih. Atau sering jajan juga. Yaitu dari abang-abang es puter. Jadi, mungkin teman-teman ini ya, kalau proses pembuatannya sih mungkin kurang tahu ya. Cuma, kurang lebih pembuatan dari es puter tuh gini. Jadi, dia itu adonan es krimnya ditaruh di antara es batu. Nah, es batunya itu ditaburi garam sehingga titik bekunya itu bisa lebih rendah daripada es batu pada biasanya. Nah, itu tuh bakal membuat es puter yang kita makan atau adonan es krimnya itu akan lebih cepat memeku gitu. Dan akan lebih lama juga membekunya gitu. Terus, kalau di negara empat musim salju itu juga dibuat cepat meleleh dengan cara penaburan garam teman-teman. Kayak gitu. Oke, lanjut. Terus, mungkin kalau nanti ada yang kira-kira kurang jelas atau mau diulang boleh banget ya langsung ngomong aja di chat atau boleh langsung on mix. Nah, jadi karena tadi sifat kolligatif itu adalah sifat-sifat yang bergantung sama konsentrasi larutan, kita juga harus bahas nih beberapa konsentrasi dari zat yang bakal sering kita pakai di dalam sifat kolligatif ini. jadi satuan konsentrasi yang pertama itu adalah molaritas dilambangkan dengan huruf M besar. Jadi, molaritas itu adalah jumlah mol zat dalam satu liter larutan. Nah, satuannya adalah mol per liter atau bisa juga disingkat jadi M besar. Nah, untuk mencari molaritas suatu larutan kita bisa pakai rumus yang ada di bawah ini. Bisa pakai N per V di mana N itu adalah jumlah mol. Jumlah mol. Jumlah mol dari zat terlarutnya. Terus, kalau V itu adalah volume. Biasanya kalau disininya atasnya mol, disini atasnya satuannya mol, yang bawahnya ini volumenya satuannya adalah liter. Karena sesuai sama definisinya. Kalau molaritas itu adalah jumlah mol per satu liter. Terus, M itu molaritas larutan bisa juga dicari dengan cara rumus ini. Gram per MR dikali seribu per V. V di sini dalam satuan mili. Mililiter. Kau maaf, slide pertama mau di-SS. Oke, boleh di-back dulu sebentar. oke. Oke, udah kali ya CSS-nya. Oke, boleh next. Nah, lanjut ke satuan konsentrasi kedua, yaitu molalitas. Nah, ini tuh orang-orang sering kebalik-kebalik gitu, atau salah ucap gitu ya, karena pengucapannya tuh mirip gitu kan, dari R sama L. Tapi bedanya di sini ada lambangnya. Kalau yang molaritas itu adalah M besar, nah, molaritas di sini dilambangkan dengan M kecil gitu. Nah, definisi dari molaritas itu adalah jumlah mol zat dalam satu kilogram zat pelarut gitu. Nah, untuk mencari molalitas suatu larutan, ini tuh bisa kita cari dengan rumus berikut, yaitu gram per MR dikali seribu per gram pelarut. Nah, di sini yang harus jadi perhatian dan juga jadi pembeda gitu ya, antara molaritas dan molaritas, yaitu adalah ini. Kalau molaritas itu seluruh larutan, atau jumlah total larutan. Nah, kalau molaritas itu hanya pelarutnya saja di sini. Jadi, dalam satu kilogram zat pelarut. Kalau ini dalam satu liter larutan. Jadi, itu larutan itu kan ada dua komponen ya. Ada zat terlarut, zat terlarut, sama pelarutnya, sama pelarutnya. Nah, kalau molaritas itu fokus ke pelarutnya saja. Sedangkan kalau molaritas, yaitu total semuanya. Jadi, larutan. Dan di sini juga beda, kalau di sini satu liter, di sini satuannya adalah kilogram. Jadi, untuk mencari molaritas, aku ulangi, di sini rumusnya gram per MR dikali seribu per gram pelarut. Oke, boleh next, Tiza. Sampai molaritas tadi, kira-kira ada yang mau tanya? Kak, aku mau nanya, boleh nggak? Boleh, boleh. yang kan seribu per, boleh lihat, nah, seribunya itu satuannya apa, Kak? Kalau seribu ini cuma angka saja, jadi dia rumusnya emang angkanya seribu, gitu, jadi bukan suatu besaran, gitu. Oh, ya, soalnya guruku harus nulis satuannya gitu loh, Kak, jadi biar dicoret-coret gitu, biar hasilnya intermolaritas gitu. Iya. Jadi kalau seribu itu nggak ada satuannya, bisa. Oke, sama-sama. Boleh lanjut, Tiza. Kita lanjut ke satuan konsentrasi yang ketiga berarti. Nah, ini ada fraktimol, yaitu definisinya adalah perbandingan jumlah mol zat dengan total mol dalam larutan. Nah, jadi kayak yang tadi aku bilang ya, larutan itu kan ada dua komponen, yaitu zat terlarut atau solute, kita sebutnya, zat terlarut dan pelarutnya itu sendiri. Atau kita sebut solven gitu ya, pelarut. Nah, kan fraktimol itu perbandingan jumlah mol zat dengan total mol dalam larutan. Nah, jumlah mol zatnya ini boleh zat solute atau zat solvennya. Jadi, intinya, kalau untuk yang misalnya kita ditanya fraktimol zat terlarut, ini tuh biasanya dilambangkan dengan Xp. Jadi, Xp sama dengan mol dari solute atau mol zat terlarut dibagi total dari larutan, yaitu total mol dari zat terlarut dan juga pelarutnya. terus, kalau Xp-nya atau fraktimol dari pelarut, berarti yang atasnya aja tinggal diganti. Ininya berarti jumlah mol dari solven atau zat pelarut dibagi dengan total mol dalam larutan, yaitu mol zat terlarut dan juga mol dari pelarut. Nah, ini yang harus jadi perhatian juga, Xp dan Xp kalau dijumlahkan itu jumlahnya selalu satu. Karena mereka tuh perbandingan gitu kan. Jadi, ini Np per total, terus ini Np per total. Jadi, mereka kalau ditambahkan pasti jumlahnya satu. Dan fraktimol itu rentangnya selalu di antara 0 dan 1. Gitu. Oke, satuan konsentrasi yang keempat itu adalah persen. Jadi, persen ini sama sih kayak yang udah kita pelajari di sebelum-sebelumnya, misalnya di pelajaran NpK. Jadi, persen itu artinya adalah persatus. Tapi, di sini persatusnya beda-beda. Ada status gram atau status mili atau status apa. Nah, jadi persentase dalam sininya itu adalah persentase zat dalam larutan. dan ini tuh bisa masa dan bisa volume. Nah, ini tuh ada tiga jenis persentase. Yang pertama itu adalah persen W per W. W ini satuan ini ya, satuan berat. Jadi, dia weight gitu. Terus, kalau V berarti volume. Nah, terus, kalau persen W per W berarti dia itu berapa gram solut dalam seratus gram larutan. jadi ini larutan ya. Jadi, larutan itu tadi ada dua komponen yaitu solut ditambah solfen. Jadi, ini tuh total dari solut dan juga solfen. Kalau persen W per V, dia itu dinyatakan sebagai X gram solut dalam seratus mili larutan. Mungkin contoh misalnya dua persen W per V. itu artinya dua gram solut dalam seratus mili larutan. Terus, kalau yang tiga nih, persen W per V, ini artinya X mili solut dalam seratus mili larutan. Contohnya kayak tadi juga, misalnya tiga persen W per V. Artinya ada tiga mili solut dalam seratus mili larutan. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, kita lanjut dulu kali ya. Boleh. Nah, selanjutnya ada soal-soal dari konsentrasi nih. Aku clear dulu. Oke. Nah, yang pertama adalah larutan KOH 28 persen, terus kita diminta untuk menentukan molalitasnya. Nah, ini kita anggap persennya itu dalam W per W ya. W per W. Jadi, artinya dari 28 persen ini adalah 28 gram solut. Solutnya itu KOH. Jadi, itu 28 KOH dilarutkan di dalam seratus gram pelarut. Nah, kita anggap pelarutnya yaitu air. Kenan biasanya air. Terus, kita diminta untuk menentukan molalitasnya. Oke, kita tentukan molalitasnya, kita masukin rumusnya, yaitu gram per MR dikali seribu per gram pelarut. Nah, yang di sini, gram, yang gram di sini, ini tuh adalah gram dari zat terlarutnya dalam hal ini adalah KOH. Jadi, gramnya kan kita udah tau ya, kalau gram KOH yang dilarutkan itu adalah sebesar 28 gram. Terus, MR-nya juga udah dikasih tau di soal, yaitu MR-nya adalah 56, dikali seribu per gram pelarut. Nah, gram pelarutnya ini kita belum tau karena eh, sorry, ini bukan 100 gram air, 100 gram larutan. Nah, gram pelarutnya ini kita belum tau karena yang kita tau dari soal adalah gram KOH, yaitu zat terlarut dan juga gram total larutan. Nah, larutan ini kan ada dua ya, tadi, zat terlarut dan juga pelarutnya. Nah, berarti kalau kita mau cari gram pelarutnya, tinggal dikurang deh. 100 dikurang dua lapan. Jadi, aku tulis gram pelarut sama dengan gram larutan dikurang gram zat terlarut ya, aku singkat zat tek. Jadi, gram larutannya itu 100 dikurang dua lapan. Hasilnya 72 gram. Gitu. Jadi, di sini 72. jadi untuk mencari M itu nanti kita 28 per 56 dikali 1000 per 72. Nah, nanti kalau kita hitung dapatnya adalah 6,94 molal. Gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain atau masih bingung? Nomor 1. Oke, kita lanjut dulu ya. Eh, ada yang mau nanya? kita lanjut dulu. Nah, yang nomor 2 tentukan kemolalan larutan yang dibuat dengan melarutkan 4,5 gram glukosa dalam 100 gram air. Nah, kita juga, kita diminta untuk menentukan molalitas lagi nih. Jadi, kita umusnya sama ya kayak yang atas, jadi kita langsung tulis angkanya aja. disini kan kita melarutkan glukosa, berarti gramnya adalah gram glukosa, berarti 4,5. Par MR. Nah, MR-nya ini belum dikasih tahu, berarti kita harus hitung sendiri. Jadi, ARC itu kan 12 ya. Ini 12. Terus, kalau H itu 1. Terus, O itu 16. Nah, kita diminta untuk mencari MR, berarti kan tinggal kita totalin AR dari atom penyusunnya. Kayak itu ada 6, jadi 12 dikali 6 ditambah 1 dikali 12 karena ada 12H ditambah 16 dikali 6. Hasilnya nanti kita dapatkan 180. Jadi, kita masukkan MR dari glukosa adalah 180 dikali 1000 per gram dari pelarutnya. Nah, di sini kebetulan sudah dikasih tahu nih, diinformasikan di soal kalau pelarutnya itu adalah air dan beratnya 100. Jadi, kita masukkan ininya 1. Terus, udah deh, kita cari dan hitung. Kita boleh coret di sini, coret. Ini juga coret hingga 4,5 per 18. Kita dapatkan hasilnya 0,25 molal. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kak, bisa diulang nggak nomor 2? Oh, yang nomor 2. Oke, boleh. Ulang ya. Jadi, di nomor 2 ini kita diminta untuk menentukan kemolalan dari larutan yang dibuat dengan melarutkan 4,5 gram glukosa dalam 100 gram air. Nah, kan rumusnya molalitas itu adalah gram per mR dikali 1000 per gram pelarut. Nah, karena di soal ini kita melarutkan glukosa, berarti gramnya di sini kita masukkan gram glukosa yaitu 4,5 terus dibagi mR. mR-nya adalah mR dari zat terlarutnya. Nah, mR-nya itu adalah mR glukosa. Nah, karena di sini mR-nya belum diketahui, ini artinya kita harus cari sendiri. Kita totalkan nih semua AR-AR dari atau menyusunnya. Nah, karena C itu kan 12, 12, terus H itu 1, O itu 16. Nah, kita untuk mencari mR dari C6H12O6 ini 12 dikali 6, ini 12 itu ARC, terus 6 ini adalah jumlah atom C yang ada di glukosa. Terus ditambah 12 dikali 1, nah 1 ini adalah air dari hidrogen, 12 ini adalah jumlah atom hidrogen yang ada di glukosa. Terus ditambah 16 dikali 6. 16 ini ARO, dan 6 ini adalah jumlah dari oktogen. hasilnya adalah 180. Jadi, MR-nya kita masukkan 180, terus dikali 1000 per gram pelarut. Nah, di sini udah diinformasikan di soal kalau bukosa ini dilarutkan dalam 100 gram air. Berarti kita masukkan di bawah sini adalah 100. Terus kita hitung deh, 4,5 dibagi 180 dikali 1000 per satu. Kita dapatkan hasilnya 0,25 melalui. Apakah sudah menjawab? Kak, mau tanya dong. Boleh. Kalau misalnya jad terlarut yang nggak diketahui 100 itu ngitungnya carinya sama kayak yang di atas atau gimana, Kak? Kalau pelarutnya tidak diketahui 100, bisa dicari pakai yang awal, tapi biasanya selalu diketahui gitu loh. Kalau misalnya nggak diketahui atau tersirat kayak nomor satu, berarti kita carinya pakai cara kayak nomor satu. Oke, makasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Oke, boleh sih di next dulu aja. Nah, selanjutnya, soal nomor tiga, kita disuruh untuk menentukan praktimol dari 28% larutan KOH. Nah, kita disini untuk disuruh untuk menentukan praktimol dari zat terlarutnya, jadi XP-nya. Kan, zat terlarutnya disini adalah KOH, berarti XP tadi, XP adalah jumlah mol zat terlarut, dibagi jumlah mol total dalam larutannya, itu berarti zat terlarutnya ditambah mol dari zat pelarutnya. Nah, kita perlu mencari jumlah mol zat terlarut dan juga jumlah mol zat pelarut, jadi kita tuh harus mencari NP dan NP-nya dulu. saya cari dulu, ini kita translate dulu nih 28%-nya kayak tadi, jadi ini 28 gram dalam 100 gram tarutan. Nah, kita mau nyari mol nih, nyari mol KOH. Berarti kan nyari mol itu kan gimana sekarang? Gram par MR kan? Gitu. Kita masukkan gram KOH, gram KOH-nya kan 28, par MR, MR-nya itu 56. Jadi, kita dapatkan NP sama dengan 28 dibagi 56. Hasilnya adalah 0,5 mol. Terus, yang kita belum ketahui lagi adalah NP, kita cari NP. NP sama remusnya gram per MR. Nah, lagi-lagi nih, kita di sini harus memasukkan gram pelarutnya. Jadi, kita harus mencari gram pelarut kayak tadi. Jadi, gram pelarutnya kayak tadi ya, 100 minus 28. Tahu-tahu, ini soalnya sama, jadi kita udah dapet tadi, gram pelarutnya adalah 72. Nah, kita asumsikan bahwa pelarut yang digunakan dalam soal ini adalah air, gitu ya. 72 dibagi 18. Jadi kan, MRH2O itu 18. Jadi, 72 dibagi 18 adalah 4 mol. Terus, berarti kalau untuk mencari faktimal, kita balik lagi ke sini, XT sama dengan 0,5 dibagi, dijumlahin deh, NP plus NP. 0,5 tambah 4. Jadi, di sini 0,5 per 4,5 hasilnya 1 per 9. Terus, selanjut, nomor 2, tentukan faktimal asam cuka jika ke dalam 90 gram air dilarutkan 15 gram asam cuka. Ini ya, faktimal asam cuka. Berarti kita diminta lagi untuk menentukan XT. XT sama dengan NP per NP plus NP. Kita tentukan lagi NP-nya berapa. NP sama dengan gram per MR. Nah, gram-nya ini kita udah dapet di soal, yaitu 15 gram. Terus, MR dari asam cuka ini karena tidak diketahui, kita harus cari kayak tadi, CH3 COH. Kayaknya ini kan ada 2, berarti kita 12 dikali 2 ditambah, terus O-nya ada 2, 16 dikali 2 ditambah lagi, A-nya ada 4, berarti 4 dikali 1. Berarti sama dengan 24 tambah 32 tambah 4, yang adalah 60. Berarti MR dari asam cuka itu adalah 60. Nah, ini tinggal kita cari deh, ini hasilnya adalah 0,25 mol. Terus, untuk NP-nya, NP-nya sama, gram per MR juga, gramnya, gram pelarutnya, dalam hal ini air, berarti 90 per 18, sama dengan 90 dibagi 18, hasilnya 5. 5 mol. Terus, berarti untuk mencari prakti mol zat terlarut atau X-t, tinggal ini deh, 0,25 dibagi 5,25. Hasilnya, 1 per 21. Bisa datangkan aja ya. Gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain dulu. Nah, ada pertanyaan nih, MRH2O itu 18 dari mana? Oke. Aku coba jawab ya, jadi MRH2O itu didapatkannya dari sini nih. Ini kan H itu satu AR-nya. Jadi, MR itu adalah jumlah AR total dari atom-atom penyusunnya. Jadi, karena atom-atom yang menyusun H2O ini ada dua atom H dan satu atom O, nah ini harus kita harus kita totalin nih AR-nya. Jadi kan H-nya ada dua, berarti satu dikali dua. AR-nya H itu satu. Terus ditambah O sama dengan 16. Karena O-nya cuma satu, jadinya ini 16. Sama dengan 18. Satu kali dua tambah 16. Jadi, MRH2O adalah 18. Gitu. Kak mau nanya itu nyari mol berarti nggak perlu dikali sama seribu per masa pelarut. Nah, benar. Karena ini kita cuma cari mol, bukan molalitas. Jadi, kalau untuk cari mol tetap gram per MR. Kalau yang dikali seribu per masa pelarut, itu untuk mencari satuan konsentrasi molalitas. Karena kita di sini mencarinya cuma mol doang, tetap gram per MR aja gitu. Gimana, Farida? Sudah menjawab atau belum? Oke, paham. Oke. Ini aku dapat pertanyaan lagi, 72 dari mana? Itu 72 yang mana ya? Itu kali kali 72 bagi 18. 72-nya itu dapat dari mana? Oh, 72. Jadi, itu kan kita tadi, kan di sini kan harus gram pelarut kan yang dimasukkan. nah, tapi kita tuh baru mengetahui gram zat terlarutnya sama gram larutan. Nah, jadi kan larutan itu tadi aku udah sempat tinggung sebelumnya, jadi larutan itu, sorry, larutan itu ada dua komponen, jadi ada zat terlarut sama pelarutnya gitu. Nah, di sini yang kita udah tahu adalah zat terlarutnya kan KOH, KOH itu 28, terus larutannya itu 100 gram. Gitu. Jadi, 28 tambah sesuatu, ini misalnya X sama dengan 100 gitu totalnya. Jadi kan untuk mencari X ini tinggal 100 dikurang 28. Hasilnya 72 gitu. Gimana? Mungkin sudah menjawab? Kamu nanya dong. Boleh. tadi itu XT 0,5 per 4,5 kok bisa 1 per 9? Atau kalau dibagi itu 0,5 dibagi 4,5 0,11? Ini disederhanakan gitu loh. Jadi, 0,5 dibagi 4,5 kedua ruas atas sama bawah dibagi sama 0,5. Jadi, 0,5 dibagi 0,5 sama dengan 1. Terus, 4,5 dibagi 0,5 hasilnya 9. ini kayak penyederhanaan kecahan gitu. Masih nggak. Oke. Nggak lagi? Oke, mungkin boleh next dulu. Oke, mungkin buat yang selanjutnya ini, aku bakal coba jelasin tentang faktor PANCOV. Nah, mungkin beberapa dari kalian ada yang udah pernah dengar faktor PANCOV ini. Tapi, kalau belum nggak apa-apa banget, Pak, aku bakal coba jelasin ya. Jadi, faktor PANCOV ini adalah ukuran efek zat terlarut terhadap sifat koligatif. Nah, kan tadi saya gari udah sempat bilang ya, kalau misalnya sifat koligatif larutan itu nggak dipengaruhi sama jenis zatnya. Jadi, mau zatnya itu minyak, mau air, itu nggak berpengaruh guys. Yang berpengaruhi itu adalah jumlah molekul zat yang terlarutnya. Jadi, ternyata faktanya itu pada konsentrasi yang sama, larutan elektrolit memiliki jumlah zat terlarut yang lebih besar daripada larutan non-elektrolit. Nah, perbedaan jumlah partikel zat terlarut ini berhubungan dengan PANCOV yang biasa dilamakan dengan huruf I. Mungkin di sini ada yang udah pernah dengar ya tentang larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit, tapi untuk lebih jelasnya aku bakal next slide dulu. Jadi, kalau larutan non-elektrolit itu ciri-cirinya adalah ketika zat terlarutnya itu dilarutkan dalam pelarut, biasanya ini air, tidak ada molekul zat terlarut yang akan terionisasi. Nah, ionisasi ini apa sih? Ionisasi itu kayak ketika molekul yang awalnya tuh misalnya gumpalannya tuh besar satu, tapi kalau misalnya dia terionisasi, si gumpalan molekul yang besar ini tuh akan tercerai berai gitu guys, jadi dia tuh kayak membentuk molekul-molekul yang lebih kecil di dalam air. Kalau non-elektrolit, tidak ada molekul zat yang akan terionisasi, jadi nggak akan ada aliran listrik yang dihasilkan. Sementara ini tuh berkebalikan banget sama larutan elektrolit kuat, di mana kalau larutan elektrolit kuat ini, saat zat terlarutnya itu dilarutkan dalam pelarut atau air, mayoritas ion-ion zat terlarutnya akan terionisasi, sehingga dapat menghasilkan aliran listrik. Contoh dari larutan elektrolit kuat yang terkenal itu biasanya ada garam atau NACL, KCL, HCL, dan lain-lain. Aku next dulu. Kemudian ada juga larutan elektrolit lemah. Nah, larutan elektrolit lemah itu tuh larutan yang pada saat zat terlarutnya ini dilarutkan dalam pelarut atau air, hanya sedikit ion-ion zat terlarut yang akan terionisasi, sehingga meskipun dia ini menghasilkan listrik juga kayak elektrolit kuat, tapi dia tuh dikit gitu, jadi dia bisa dibilang kayak buruk gitu dalam menghasilkan aliran listrik. Contohnya itu ada CH3COOH, HF, H2CO3, dan lain-lain. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau tanya dulu, sebenarnya abis ini masih faktor van Gogh sih. Mungkin aku lanjut dulu ya guys, karena ini masih berkaitan. Jadi, ini adalah rumus buat nyari faktor van Gogh. Nah, tadi kan aku udah mention nih, kalau misalnya faktor van Gogh itu dimisalin sama huruf I. Jadi, kayak I gitu. Kayak gini. Nah, I itu sama dengan derajat ionisasi buka kurung, N dikurang 1 ditambah 1. tadi kan I ini adalah faktor van Gogh. N yang ada di sini itu adalah jumlah kation dan anion. Nah, mungkin agak takut ketuker ya anion kation itu yang mana. biasanya kalau di dalam molekul, misalnya kayak gini. nah, yang disebut kation itu ini guys, yang muatannya, muatan positif itu. Jadi, muatan positifnya ditambah dengan anion itu adalah muatan negatif. Misalnya, apa ya? Misalnya, F-min. Di sini, kita tahu kalau ini adalah anion dan itu merupakan muatan negatif. larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit itu memiliki ciri khas khusus. Jadi, pokoknya, kalau di larutan non-elektrolit, derajat ionisasinya itu selalu 0. Dan, kalau misalnya angka 0 ini kalian masukin ke rumus derajat ionisasi, eh, maaf, maksudnya ke rumus faktor van Gogh, kita tuh bakal selalu ketemu hasilnya kalau faktor van Gogh, larutan non-elektrolit adalah 1. Misalnya, kalian masukin nih, 0 masukin ke sini. Berarti kan jadinya I sama dengan derajat ionisasi buka kurang 0, dikurang 1, ditambah 1, gitu. Dia bakal menghasilkan hasil 0. Maaf, maksudnya dia bakal menghasilkan hasil 1. Begitu pula dengan larutan elektrolit, di sini tuh ada ciri khas khusus. Kalau misalnya larutan elektrolitnya lemah, derajat ionisasinya itu ada di kisaran 0 sampai 1. Biasanya tuh ada 0,3, 0,4, 0,5, gitu. Sementara kalau larutan elektrolit kuat, itu derajat ionisasinya selalu 1. Nah, sebenarnya tips. Kalau menurut aku dan sepenelihatan aku selama ini, soal-soal sifat kollegatif larutan, itu mayoritas yang bakal dikeluarin adalah larutan non-elektrolit, guys. Yang terkenal tuh ada glukosa, urea, kenapa kayak gitu sih? Karena dengan mengeluarkan soal tentang larutan non-elektrolit, itu tuh jadi agak mempermudah, bahkan mungkin sampai level soal ujian mandiri juga masih banyak yang pakai larutan non-elektrolit. Jadi sebenarnya faktor von Hofmi nggak selalu mempengaruhi sifat kollegatif, tergantung sama larutan apa yang ditanyain. Sama juga misalnya disini kan elektrolit lemah itu derajat ionisasinya bernilai 0 sampai 1 kan. Kalau misalnya di suatu soal kalian nggak nemu derajat ionisasinya itu berapa, udah pasti dia tuh bukan elektrolit lemah. Jadi kalian nggak usah musingin. Pasti kalau nggak ada penjelasan tentang derajat ionisasinya, dia tuh antara larutan non-elektrolit dan juga larutan elektrolit kulat. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau nanya dulu, tentang faktor von Hof. Oke, mungkin aku lanjut dulu. Aku bakal jelasin selanjutnya tentang grafik titik triple. Nah, ini juga lumayan sering keluar dengan soal-soal yang berkaitan dengan sifat kollegatif. Grafik titik triple ini bisa kita lihat ciri-ciri utamanya di sumbu Y, di sumbu X, di sumbu Y-nya itu ada tekanan atau yang biasa logonya itu adalah P besar. Sementara di sumbu X-nya itu ada suhu atau lambangnya itu T besar. Nah, titik triple itu ada di pertemuan antara tiga fase suatu zat. Jadi kan zat itu bisa memiliki tiga fase, yaitu ada padat, cairan, dan juga uap. titik triple itu adalah titik pertemuan antara ketiga fase tersebut. Tapi kalau misalnya lebih spesifiknya, di dalam termodinamika, titik triple itu adalah sebuah zat, sebuah titik pertemuan ketika suhu dan tekanan tiga fase zat berada dalam kesetimbangan termodinamika. biasanya kalau di soal itu yang ditanya titik triple di sini. Kalian kalau ketemu grafik kayak gini terus dia nanyanya titik triple, kalian cari aja titik yang menyatukan tiga garis. Kalian bisa lihat di sini ada kalau misalnya aku hitung gitu, di sini ada misalnya garis pertama, ini ada garis kedua, dan ini ada garis ketiga. Jadi titik triple itu adalah pertemuan antara tiga garis. Kalau misalnya kalian nemu titik di tengah, tapi dia cuma menghubungkan dua garis, makanya itu bukan titik triple, guys. Jadi ciri-cirinya pokoknya dia tuh harus membatasi tiga wilayah di tiga garis. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau nanya dulu tentang grafik titik triple. Oke, mungkin aku lanjut dulu ya. jadi kita bakal mulai ke sifat kolligatif pertama, yaitu adalah penurunan tekanan uap. Nah, ini bakal jelasin lagi sama segeri. Oke, kita masuk ke sifat kolligatif yang pertama. Jadi sifat kolligatif yang pertama itu adalah penurunan tekanan uap. Jadi penurunan tekanan uap itu adalah kecenderungan suatu zat untuk menguap. Jadi misalnya kita punya suatu zat cair, misalnya disini udah ada gambarnya disini ada air gitu ya. Dan dia itu diletakkan dalam suatu wadah tertutup. Nah, ini tuh wadahnya ditutup gitu guys. Jadi suatu zat itu kan bakal bakal dikatakan menguap atau bisa dikatakan menguap ketika dia itu ada perubahan dari zat cair ke zat gas. Nah, karena ini ditutup, wadahnya ditutup, nah, ini tuh bisa kembali lagi zat gasnya itu bisa berubah menjadi zat cair lagi gitu. Jadi tuh kayak ada bolak-balik gitu antara perubahan zat cair ke gas dan juga zat gas ke cair gitu. Nah, nanti pada suatu saat itu tuh akan terjadi suatu kesetimbangan yaitu ketika dimana laju perubahan dari zat cair ke gas dan juga zat gas ke cair itu lajunya akan sama cepatnya. dan itu yang kita sebut sebagai kesetimbangan. Nah, tekanan yang tekanan ketika terjadi kesetimbangan dinamis itu tekanan ketika terjadi ketimbang gitu ya ketika terjadi suatu kesetimbangan itu disebut disebut dengan tekanan uap. nah, jadi tekanan uap itu adalah tekanan ketika terjadi kesetimbangan itu. Nah, kita bahas lagi di sini konsepnya adalah kalau mudah menguap itu artinya tekanan uapnya itu tinggi. Nah, kenapa dia tinggi? Nah, karena tekanan uap tinggi itu artinya adalah partikel uapnya itu banyak. Jadi, karena partikel uapnya itu kan dalam gas ya. Nah, kalau gasnya banyak itu dia itu akan semakin tinggi tekanannya. Jadi, tekanan uap tinggi akan menyebabkan partikel gasnya itu banyak sehingga dia itu bisa dikatakan mudah menguap karena gasnya itu banyak. Nah, sebaliknya kalau tekanan uapnya rendah dia itu bisa dikatakan sulit menguap. Nah, ternyata adanya zat terlarut ini membuat pelarut lebih sukar untuk menguap. Nih, aku garis bawahi. Adanya zat terlarut membuat pelarut lebih sukar menguap karena sebagian besar permukaannya tertutup oleh zat terlarut. Nah, misalnya tadi kita punya wadah tertutup yang isinya air. Nih, misalnya air, awalnya air aja nih, bulat gitu ya. Terus kita larutkan misalnya garam gitu. Misalnya garam. Nah, kan tadi kan aku udah sempat singgung di awal kalau larutan itu adalah suatu campuran yang homogen. Nah, karena homogen itu, makanya zat terlarutnya itu, yaitu garam yang biru-biru ini kita tambahkan, itu tuh akan tersebar merata di seluruh larut gitu, termasuk di permukaannya. Nah, di permukaan ini, dia itu menghalangi zat air atau air yang mau menguap gitu. Jadi, karena dia ada di permukaan, dia itu kayak menghalangi dia untuk keluar ke lingkungan gitu. Jadinya, dia itu membuat si airnya itu semakin sulit menguap atau semakin sulit berubah menjadi gas. penurunan atau penurunan tekanan uap itu bisa kita cari dengan rumus berikut yaitu P, di sini P itu adalah tekanan uap ya, tekanan uap awal, tekanan uap awal dimana ketika belum ditambahkan zat terlarut atau biasanya kita sebut itu tekanan uap murni karena belum ditambahkan apa-apa gitu. terus dikali dengan Xt nah Xt ini adalah praktimol dari zat terlarut praktimol solut gitu ini adalah perubahannya nah terus kalau kita kalau kita mau mencari kira-kira tekanan uap akhirnya itu berapa kita bisa pakai rumus yang ini yaitu tekanan uap murni ini harusnya P0 ya P0 dikali XP atau praktimol dari solfen atau pelarutnya gitu atau bisa juga P larutan itu P larutan akhir bisa kita tuliskan P awal atau P0 dikurang delta P ini bisa dua-duanya oke boleh file kita next dulu nah ini ada rangkuman rumusnya dari penurunan tekanan uap jadi delta P itu adalah P awal dikurangi P akhir terus delta P itu bisa kita tuliskan P0 dikali XP terus delta P juga bisa ini ini XP dijabarin gitu kayak XP itu sama dengan NT per NT plus NP gitu terus terus kalau untuk P akhirnya ini P0 dikali XP XP itu adalah praktimal pelarutnya nah ini kalau dijabarin kita review ke satuan konsentrasi yang tadi ini tuh dicarinya dengan NP NP dibagi jumlah mol dalam larutan terus disini ada catatan juga bahwa P0 itu lebih selalu lebih besar daripada P akhir karena tadi itu ya karena kan zat telarut itu akan menurunkan akan menurunkan tekanan uap gitu jadi si P nya ini nanti selalu akan lebih kecil karena nanti dia itu akan diturunkan dari P murninya gitu oke lanjut nah ini ada contoh soal diketahui X etanol adalah 0,25 jika pada suhu tersebut tekanan uap air adalah 80 mm Hg tentukan P dan delta P kita cari delta P nya dulu delta P kan tadi kan sama dengan XT dikali P0 nah disini XT nya atau praksimal dari zat terlarutnya adalah 0,25 karena kita melarutkan etanol dalam air jadi kita tulis XT nya sama dengan 0,25 terus dikali P0 yaitu tekanan uap dari pelarut murni nah disini sudah diketahui juga di soal bahwa P0 nya itu adalah 80 mm Hg jadi kita dapatkan bahwa perubahan tekanan uapnya 0,25 dikali 80 hasilnya 20 mm Hg terus kita diminta untuk mencari P juga ternyata nah P ini kan tadi bisa kita cari dengan dua cara ya bisa P0 dikurang delta P dan juga P0 dikali praktimal pelarut kita hitung pakai cara yang pertama dulu P0 nya kan 80 80 terus delta P nya kita udah cari juga tadi kita dapatnya 20 80 min 20 sama dengan 60 mm Hg gitu terus kalau kita mau cari pakai cara yang kedua ini bisa juga P0 nya sama 80 dikali XP nah XP nya ini bisa kita cari pakai informasi yang tadi aku kasih di awal kalau XP tambah XP itu sama dengan 1 sehingga kalau untuk mencari XP tinggal 1 minus 0,25 yang ini hasilnya 0,75 jadi udah deh tinggal di masing aja 80 kali 0,75 hasilnya 60 mm kg juga jadi pakai cara yang ini dan juga yang ini ini tuh sama aja hasilnya mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain dulu oke lanjut dulu oke kita bakal ke sifat kelajar tip yang kedua yaitu adalah kenaikan tipik didi nah kalau misalnya kita lagi rebus misalnya kita mau bikin mie goreng gitu ya kita kan biasanya nunggu sampai air itu kayak berbuih gitu kan guys tapi sebenarnya kalau misalnya dihitung dihitung pakai termometer gitu titik dimana air itu bakal berubah jadi uap seperti yang udah kita ngerti konsepnya itu adalah 100 derajat tapi kehadiran zat perlarut dalam suatu larutan itu tuh dapat membuat titik didi air yang awalnya 100 itu jadi ningkat misalnya jadi 101 102 atau mungkin bahkan 110 itu tuh sesuai dengan konsentrasi si zat perlarutnya kan sebenarnya titik didi itu adalah suhu dimana tekanan uap suatu cairan sama dengan tekanan udara lalu warna ini kalau misalnya secara teori gitu tapi karena di sifat kolligatif ini kita bahasnya kenaikan biasanya mereka tuh disimbolkan dengan delta ini deltanya itu maafu please bukan delta P tapi delta TB jadi TB itu adalah kenaikan titik didi dan deltanya itu melambangkan kenaikan sama disini ada grafik titik triple lagi yang sempat aku udah mention tadi kalau misalnya kalian perhatiin ini agak beda karena garisnya melengkung itu ada dua ini ada garis pertama dan ini ada garis kedua tapi buat fasenya itu beda buat fasenya itu sama di bagian kiri ada padat di bagian atas ada cair dan di bagian kanannya ada gas kalau misalnya kalian perhatiin disini ada tulisan warna ungu yaitu 100 dan juga 110 ini tuh melambangkan suhu karena tadi kan di sumbu X itu ada T dan di sumbu Y itu ada T atau tekanan 100 ini melambangkan titik didi dari air atau yang biasa kita pakai itu adalah sebagai pelarut air sebagai pelarut sementara 110 ini melambangkan titik didi suatu larutan dimana airnya itu udah ditambah zat terlarut tapi kita nih gak tahu nih ini tuh larutan apa gak dijelasin jadi pada intinya biasanya si garis yang melengkung ini garis melengkung dari pelarut air yang murni itu bakal selalu ada di atas dari garis melengkung larutan hal ini karena kita kan mau bikin si garis yang warna orang ini yang larutan ini jadi lebih kanan kan buat yang dikenakan titik didi jadi dia tuh bakal ada di bawah jadi kalau misalnya aku urutin biasanya di atas itu bakal ada pelarut murni atau air murni baru di bawahnya itu ada zat yang udah bercampur atau yang biasa kita sebut sebagai larutan selanjutnya ini ada penjelasan mengenai kenaikan titik didi yang berkaitan dengan titik titik didi larutan dan titik didi pelarut jadi kenaikan titik didi sama dengan titik didi larutan dikurang dengan titik didi pelarut hal ini karena titik didi larutan pasti lebih besar daripada titik didi pelarutnya jadi hasilnya itu pasti positif kalau kenaikan titik didi kemudian kita ini sebenarnya yang baris kedua baris kedua sama baris ketiga ini kita putar-putar aja guys jadi disini ada titik didi larutan sama dengan perubahan titik didi ditambah titik didi pelarut karena pelarutnya ini dicontohkan air jadi kita bisa nemuin lagi titik didi larutan sama dengan kenaikan titik didi ditambah 100 derajat celcius oke mungkin aku next dulu kita bakal nemuin kita bakal belajar rumusnya yang lebih lengkap jadi kenaikan titik didi sama dengan molalitas dikali tetapan kenaikan titik didi dikali faktor vanhoff nah kayak yang udah aku mention tadi faktor vanhoff ini cuma bakal mempengaruhi kenaikan titik didi ini kalau misalnya dia bukan satu nilainya si faktor vanhoffnya kayak kalau misalnya kalian lagi ngerjain suatu soal terus kalian nemu faktor vanhoffnya itu dua nah baru itu berpengaruh tapi kalau kalian nemu faktor vanhoffnya satu kayak kalau kalian nemu larutan non-elektrolit jadi iknya ini kalian lupain aja gak usah dipikirin kalau misalnya mau dijabarin lagi molalitas itu bisa jadi gram terlarut per masa molekul relatif dikali seribu per gram dikali kenaikan titik didi dikali faktor vanhoff nah kenaikan titik didi ini bakal dikasih ketika kita ngerjain soal jadi kita biasanya gak perlu ngitung dan biasanya udah dimention di soalnya oke mungkin aku next dulu ke contoh soal eh maaf aku mau nanya kira-kira ada yang mau ditanya dulu gue sampai sini tentang kenaikan titik didi sebelum kita lanjut ke soal mungkin oke kayaknya belum ada ya kita lanjut dulu ke soal jadi disini ada contoh soal pertama aku bacain dulu ya berapa titik didi larutan 3,6 gram glikosa dalam 250 gram benzena jika diketahui titik didi benzena adalah 80 derajat celsius dan kenaikan titik didi molal benzena adalah 2,5 derajat celsius per molal aku bakal coba buat klasifikasiin dulu apa yang sebenarnya ditanya jadi disini dia nanya tentang berapa titik didi dari larutan atau simbolnya itu adalah TB larutan dan zat terlarut yang ada di soal ini adalah glukosa kalau kalian masih ingat glukosa itu adalah contoh dari larutan non-elektrolit karena dia non-elektrolit faktor vanhoffnya itu udah pasti satu jadi kita di soal ini gak perlu mikirin tentang faktor vanhoff jadi bisa kita gak masukin rumus dan yang beda di soal ini adalah benzena kalau kalian sadar biasanya kan selama ini kita nemu soal yang pelarutnya itu air kan tapi di soal ini pelarutnya itu benzena makanya titik didihnya itu bukan 100 tapi titik didihnya yang kita pakai adalah 80 derajat celcius ini nyesuaiin sama jenis zat larutnya dan di kata-kata terakhir ada kenaikan titik didih molal benzena sebesar 2,5 derajat celcius per molal nah ini yang tadi aku sebut sebagai KB atau tetapan kenaikan titik didih jadi kita gak usah nyari udah langsung ada di soalnya oke mungkin buat step pertama aku bakal langsung cari tentang kenaikan titik didihnya dulu jadi rumus kenaikan titik didih tadi kan itu ada molalitas dikali tetapan kenaikan titik didih dikali I atau faktor van Gogh molalitasnya itu kan tadi ada gram terlarut per masa molekul relatif dikali seribu per gram dari pelarutnya atau GP dikali KB dikali I 1 di soal ini karena lagi-lagi dia yang ditanya adalah pelarutan non-electrolit kita coba masukin ya jadi disini gram terlarutnya itu ada glukosa sebesar 3,6 gram dan ada masa molekul relatif dari glukosa sebenarnya tadi ini ada di soal-soal pertama tapi kalau misalnya kalian lupa tentang MR-nya jadi disini kita kali 6 dikali ARAC ditambah 12 dikali ARH ditambah 6 dikali ARO ini kita bakal ketemu hasilnya adalah 180 jadi kita tulis di bawah MRC zat pelarutnya adalah 180 dikali 1000 per gram pelarutnya ini juga ada di soal yaitu 250 gram kita tulis lagi di bawahnya dan KB-nya juga kita tulis seperti yang udah ada di soal yaitu 2,5 ini aku bisa sederhanain dulu dikit jadi lebih gampang hitungnya 3,6 dibagi 180 itu 0,02 1000 dibagi 250 itu sama dengan 4 dikali 2,5 nah kalau misalnya kita hitung delta TB-nya itu sama dengan ini kan 10 2,5 kali 4 10 berarti tinggal 0,02 kali 10 sama dengan 0,2 makanya kita ketemu kenaikan titik didihnya itu adalah 0,2 tapi ini belum selesai guys karena yang ditanyain di soal ini adalah titik didih larutan kalau misalnya kalian masih ingat tadi titik didih dari larutan itu sama dengan titik didih dari pelarut ditambah dengan kenaikan titik didih atau simbolnya ini delta TB nah kalian jangan terkecoh karena lagi-lagi yang ditanyain ini pelarutnya itu adalah benzena jadi kalian jangan masukin 100 di titik didih pelarutnya tapi dimasukin 80 derajat celcius sesuai dengan yang ada di soal dan kenaikan titik didihnya ini dimasukin yang udah kita cari tadi yaitu ada 0,2 ini sama-sama sama-sama derajat celcius jadi titik didih larutannya itu sama dengan 80,2 derajat celcius oke ini udah selesai soal yang ini kira-kira ada yang mau nanya dulu oke kayaknya belum ada jadi aku next dulu ya guys ini soal kedua masih berkaitan sama kenaikan titik didih tapi disini agak beda jadi berapa gram urea CO NH22 kali yang harus dilarutkan dalam 250 gram air agar larutan tersebut menjadi pada temperatur 102,08 derajat celcius diketahui tetapan titik didih molal air adalah 0,52 derajat celcius per molal jadi kalau misalnya aku coba pilih lagi soal ini yang ditanya itu adalah berapa gram urea disini urea itu sebagai zat terlarutnya dan kalau kalian udah tau atau mungkin masih ingat urea itu termasuk ke dalam molekul yang non-elektrolit jadi lagi-lagi kita tuh gak usah peduli sama faktor panhoffnya karena kalau misalnya non-elektrolit faktor panhoffnya itu sama dengan satu disini pelarut yang dipakai adalah air dan kita udah tau 102,08 derajat celcius ini adalah titik didih dari larutan oke jadi aku bakal ganti stepnya oh ya sama aku lupa ini titik didih molal air adalah 0,52 derajat celcius per molal ini adalah si kabelnya jadi buat soal ini step pertama yang bakal aku lakuin itu adalah nyari delta TB-nya dulu tadi kan sama kayak soal sebelumnya TB larutan sama dengan TB pelarut disini yang dipakai air beda sama soal tadi kan benzena ditambah ditambah kenaikan titik didih titik didih larutannya 102,08 derajat celcius dan titik didih pelarutnya disini air adalah 100 derajat celcius ditambah delta TB kita bisa ketemu delta TB-nya itu ini tinggal 2,08 derajat celcius sama dengan 2,08 derajat celcius oke kita udah ketemu nih delta TB-nya kita tinggal masukin ke step berikutnya yaitu kayak ada yang jadi delta TB sama dengan molalitas dikali KB dikali faktor Vanhoef kita udah ketemu delta TB-nya sama dengan 2,08 molalitasnya itu sama kayak tadi gram yang terlarut dibagi masa molekul relatif dikali 1000 per gram pelarutnya disini air dikali dengan ketapan kenaikan titik didih dikali dengan aktor Vanhoef 2,08 sama dengan gram terlarutnya itu ada oh gram terlarutnya itu yang ditanya jadi aku bakal simbolin X per masa molekul relatif dari urea itu sama kayak tadi cara nyarinya 1 dikali ARC ditambah 1 dikali ARO ditambah 2 dikali ARN ditambah 4 dikali KR jadi kita bakal nemu kalau misalnya MR dari urea itu sama dengan 60 aku bakal masukin ke soal ini di bawahnya kemudian dikali 1000 per gram pelarutnya disini udah ada 250 dikali tetapan kenaikan titik didihnya adalah 0,52 dan faktor Vanhoefnya 1 jadi gak usah diitung biar lebih gampang aku bakal coba coret dulu yang bisa dicoret disini ada 1000 dibagi 250 ini 4 habis itu X nya bakal aku tetap taruh di ruas kanan yang sisanya aku bakal pindahin ke ruas kiri jadi X sama dengan 2,08 dikali 60 dibagi 0,52 karena mereka kan pindah ruas jadi mereka harus dipukar gitu posisinya nah kalau misalnya kita hitung kita 2,08 dikali 60 dibagi 0,2 ini akan menghasilkan angka 60 dan 60 nya ini adalah 60 gram karena yang ditanya itu merupakan gram dari zat terlarutnya jadi satuannya itu gram oke sampai sini ada yang mau nanya dulu guys sebelum tindah oke kayaknya aku lanjut dulu 4 nya gak dihitung maaf tadi 4 yang mana yang seribu bagi 250 oh iya maaf maaf ini karena 4 nya di atas itu kita kita hitung juga guys maaf tadi aku terlukaan jadi di bawahnya ada ini aku coba hitung jadi ruas atasnya itu 124,8 dibagi 0,52 kali 4 2,08 kalau misalnya kita hitung oke jadi hasilnya itu benar 60 tapi tadi aku lupa nulis 4 nya jadi 4 nya ditaruh di ruas kiri di bawah karena pas di ruas kanan dia ada di bagian atas jadi makanya ditukar posisinya oke makasih banyak putri ya tadi udah diingetin mungkin ada yang mau lagi yang nanya oke kayaknya aku lanjut dulu ke sifat koligatif selanjutnya itu tuh ada penurunan titik beku kalau bisa bersihin ini bentar ya guys maaf oke 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 guys kita lanjut ya maaf tadi ada kendala sifat koligatif berikutnya adalah penurunan titik beku nah disini kita bisa pakai contohnya itu air lagi dimana air itu bisa berubah jadi es batu kalau misalnya dia udah melewati suhu 0 derajat jadi 0 derajat disini itu bisa dibilang sebagai titik beku dari air nah titik beku sendiri itu adalah suhu dimana suatu cairan mulai membeku lagi-lagi disini aku kasih gambar tentang grafik titik triple-nya pada angka 0 bedanya sama yang tadi ini kayak grafiknya lebih ke kiri gitu karena kan pada dasarnya si zat terlarut dalam sebuah larutan itu tuh bakal bikin titik beku itu menurun jadi titik beku suatu larutan akan selalu lebih kecil dibandingkan dengan titik didi eh titik beku pelarutnya atau air disini ada 0 derajat dan ada min 10 derajat dari dua angka ini kita tuh pasti udah tahu kalau misalnya yang merupakan titik beku larutan itu adalah yang lebih kecil jadi disini min 10 derajat itu adalah titik beku pelarutnya dan selisih antara 0 derajat sama min 10 derajat itu adalah penurunan titik beku atau yang biasa disimbolkan dengan delta Tf kalau kita lihat disini delta Tf itu adalah titik titik beku pelarut dikurang titik beku larutan makanya delta Tf itu akan selalu bernilai positif karena kalau misalnya kita kurang nih misalnya disini kan 0 derajat ini titik beku pelarut kan maaf guys tadi yang disini itu adalah titik beku larutan jadi 0 dikurang min 10 derajat itu hasilnya akan positif kenapa negatif ketemu negatif positif kan jadi meskipun mungkin kalian aku takutnya terkecoh gitu karena dia min jadi delta Tf nya itu min juga tapi itu gak kayak gitu karena kalau misalnya kita kurang sesuatu yang kita kurang sesuatu yang negatif dia akan selalu jadi positif nah di baris kedua ini ada juga rumus dimana penurunan titik titik beku itu adalah 0 derajat celcius dikurang dengan penurunan titik beku larutannya dan titik beku larutan itu adalah 0 derajat celcius dikurang dengan penurunan titik beku ini 0 derajat karena merupakan titik beku dari air atau yang biasa dijadikan larut oke mungkin aku next dulu maaf guys jadi di slide selanjutnya ini ada rumus dari penurunan titik beku ini tuh mirip banget rumusnya sama kenaikan titik didi bedanya itu cuma ada di tetapannya kalau misalnya di penurunan titik beku kita tuh pakai tetapan penurunan titik beku atau yang biasa disinggolin itu KF kalau misalnya titik didi tadi itu kan KB kan KB itu titik titik didi kalau KF itu titik beku sebenarnya ini tuh berasalnya dari ini guys kalau misalnya di bahasa Inggris titik didi itu kan atau didi itu kan artinya burning jadi ini adalah burning gitu sementara kalau misalnya membeku itu kan dia bahasa Inggrisnya freezing makanya mereka agak beda gitu tapi pada dasarnya sama yaitu molalitas dikali tetapan dikali faktor panhof dan konsep faktor panhofnya ini sama kalau misalnya dia larutan non-actrolid berarti faktor panhofnya satu jadi kita nggak usah hitung nggak usah dimasukin ke perhitungannya oke aku bakal next dulu ini adalah contoh soal dari penurunan titik beku jadi disini larutan asam lemah HX 0,5 molal membeku pada suhu minus 1,0695 derajat celcius derajat ionisasi HX adalah nah ini ada kaitannya sama faktor panhof tadi X ini disini apa sih X ini tuh sebenarnya suatu unsur yang kita nggak tahu makanya dia tuh di simbolin sebagai HX pertama aku bakal bikin reaksi ionisasi dari HX ini buat tau M aku tulis dulu ya rumus faktor panhof siapa tau ada yang lupa jadi faktor panhof sama dengan derajat ionisasi dikali N dikurang 1 ditambah dengan 1 tadi N ini adalah jumlah kation plus anion dan si derajat ionisasinya itu perbandingan molekul reaksi dan molekul sisa oke kalau misalnya aku bikin reaksi ionisasi itu HX bakal terionisasi menjadi molekul H plus ditambah X min kenapa sih kayak ini karena kalau kita ingat tentang biloks atau bilangan oksidasi kita tuh bakal tau kalau bilangan oksidasi dari hidrogen itu adalah 1 makanya dia ini ditulisnya plus kenapa gak ada angkanya karena kalau 1 itu tuh gak usah kalian tulis di bagian muatannya kecuali misalnya 2 atau 3 itu baru ditulis dan kenapa X ini suatu ion yang kita gak tahu apa tiba-tiba kita tahu muatannya itu min 1 karena suatu senyawa itu tuh bilangan oksidasinya sama dengan 0 makanya untuk membuat si bilangan oksidasi hidrogen yang plus 1 ini jadi 0 kita tuh butuh suatu muatan negatif 1 dari sini kita bisa hitung N nya atau jumlah kation plus anion kalau misalnya positif ini kan namanya kation dan kalau negatif ini namanya anion makanya buat nyari N kita bakal tambahin 1 ditambah 1 sama dengan 2 kayak gini step kedua aku bakal kaitin sama ini ini adalah titik beku dari larutan buat nyari delta tf nya aku bakal kurangin titik beku dari pelarut atau air yaitu 0 dikurang dengan titik beku dari pelarutannya jadi kan titik beku pelarutannya ini air 0 dikurang titik beku larutannya ini ada di soal yaitu minus 1,0695 jadi penurunan titik bekunya itu sama dengan positif 1,0695 tadi kan rumus dari penurunan titik beku itu ada M dikali kf dikali faktor vanhoff kita masukin yang udah kita ketahuin penurunan titik bekunya ada 1,0695 molalitasnya ada di soal yaitu 0,5 molal habis itu ada tetapan penurunan titik bekunya ini ada juga 1,86 dikali dengan pi kalau misalnya kita hitung si faktor vanhoff nya ini kita pindah ruas yang 0,5 sama 1,86 ke ruas kiri jadi kita bagi 1,0695 dibagi 0,5 dikali 1,86 coba cari dulu jadi 1,0695 itu dibagi 0,93 dan kalau misalnya kita hitung lagi kita bakal ketemu faktor vanhoff nya itu adalah 1,15 nah step terakhir kita masukin lagi nih ke rumus faktor vanhoff kan tadi faktor vanhoff nya itu sama dengan derajat ionisasi dikali n min 1 ditambah 1 faktor vanhoff nya kita udah ketemu 1,15 derajat ionisasi nya itu yang ditanya n nya itu kita tadi udah ketemu 2 dikurangin 1 ditambah 1 jadi disini 2 dikurang 1 kan 1 jadi derajat ionisasi nya dikali 1 sama dengan derajat ionisasi aja ditambah 1 sama dengan 1,15 kita bakal ketemu derajat ionisasi nya itu adalah 1,15 dikurang 1 sama dengan 0,15 nah jadi ini guys derajat ionisasi nya kira-kira buat soal ini ada yang mau nanya gak kak boleh diulang gak yang n nya dari oh yang n ya yang jadi n itu kan adalah jumlah dari kation plus anion kalau misalnya kalian masih ingat ini pelajaran kelas berapa ya kayaknya kelas 10 kalau kation itu adalah muatan positif dari suatu ion atau sebenarnya suatu ion yang positif itu tuh bisa disebut sebagai kation kalau misalnya anion itu adalah ion-ion yang bermuatan negatif nah tadi disini kita dikasih suatu molekul yang namanya HX kita nih sebenarnya gak tau HX itu apa karena mereka nih emang mengumpamakan suatu ion jadi X jadi kita gak tau X ini muatannya berapa tapi kita bisa tau muatan X itu tuh dari muatan H karena kalau misalnya kita ingat bilangan oksidasi dari ion hidrogen itu akan plus 1 karena hidrogen kan golongan 1 kan jadi kalau misalnya dibikin reaksi ionisasi atau reaksi dimana suatu molekul itu akan menjadi ion-ionnya kita tuh bakal nemu HX bakal jadi H plus ditambah X min H plus plus ini dari biloks H dan min 1 ini adalah suatu angka yang akan membuat si biloks H ini jadi 0 karena kalau misalnya molekul HX itu tuh total dari bilangan oksidasi H dan X-nya harus sama dengan 0 makanya si X-nya ini itu min 1 karena 1 ditambah min 1 hasilnya 0 dan karena N ini adalah jumlah kation plus anion jadi kita tinggal tambah ini angka yang ada di muatannya karena 1 biasanya tuh nggak ditulis di muatannya jadi kita tinggal tambah 1 N sama dengan kation plus anion sama dengan 1 tambah 1 jadinya 2 kira-kira udah jelas untuk Nana oke mungkin selanjutnya ada I yang mau nanya Kak itu TF pelarut kenapa bisa 0 dari mana TF pelarut itu 0 karena pelarutnya ini nggak disebutkan dalam soal kalau misalnya kalian lihat di soal ini nggak disebut nah kalau ada soal yang kayak gini kita tuh bisa langsung asumsikan kalau pelarut yang dipakai itu adalah air di mana air itu titik bekunya adalah 0 derajat celsius gitu kira-kira udah jelas untuk high oke terima kasih juga pertanyaannya oke mungkin aku lanjut dulu selanjutnya ada sifat kollegatif larutan yang terakhir yaitu adalah tekanan osmotik mungkin masih ada yang asing sebenarnya fase osmotik atau osmosis itu apa sih nah osmosis itu merupakan proses mengalirnya molekul pelarut dari dua larutan dengan konsentrasi yang berbeda molekul pelarut akan berpindah dari larutan dengan konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi melalui membran semi-permeable nah membran semi-permeable ini adalah membran yang akan membolehkan zat terlarut tertentu untuk lewat jadi nanti nggak bisa buat semua zat terlarut lewat biasanya zat terlarutnya itu ukurannya harus kecil dan tekanan osmotik ini adalah tekanan yang dibutuhkan untuk menghentikan kegiatan osmosis aku next dulu untuk rumusnya tekanan osmotik itu biasanya dilembangkan dengan Pi kayak Pi di matematika sama dengan M besar atau molaritas dikali R tetapan gas dikali T yaitu suhu yang biasanya satuan etode Kelvin dikali dengan faktor Vanhoef oke mungkin aku next dulu ke contoh soalnya jadi disini tekanan osmotik larutan BACL2 sebesar 0,2 molar dan urea 0,2 molar masing-masing masing-masing adalah 1,21 atmosfer dan 0,49 atmosfer hitunglah nilai faktor Vanhoef untuk larutan BACL2 tersebut nah sebenarnya soal ini itu enggak kita enggak disuruh ngitung guys kita disuruh membandingkan jadi aku tulis dulu disini tekanan osmotik dari BACL2 tekanan osmotik dari urea itu sama dengan 1,21 dibagi per 0,49 kalau kita jabarin tadi rumus tekanan osmotiknya itu sama dengan M besar dikali R dikali suhu dikali faktor Vanhoef dari BACL2 dibagi molaritas dikali tetapan gas dikali suhu dikali faktor Vanhoef dari urea itu sama dengan 1,21 dikali 0,49 nah karena di soal ini enggak dijelasin dan enggak dikasih tahu info apa-apa jadi kita tuh bisa langsung asumsi kalau misalnya M, R, dan T itu tuh bisa dicoret guys karena kita enggak tahu berapa jadi enggak usah dihitung karena kita juga enggak tahu untuk molaritasnya ini sebenarnya ada di soal tapi karena sama-sama 0,2 jadi bisa kita coret jadi disini kita tinggal membandingkan faktor Vanhoef antara kedua senyawa ini jadi disini kan urea itu adalah larutan yang non-elektrolit jadi faktor Vanhoefnya itu sama dengan 1 jadi bisa kita masukin faktor Vanhoef dari BACL2 dibagi 1 atau si faktor Vanhoef urea sama dengan 1,21 kali 0,49 bener banget nah senang banget nih udah ada yang hitung juga oke jadi faktor Vanhoef dari BACL2 itu tinggal kita hitung 1,21 dibagi 0,49 sama dengan coba bentar ya nah bener banget jadi hasilnya itu adalah 2,469 ini gak ada satuannya karena ini kan faktor Vanhoef bukan ATM bener banget buat yang jawab di chat tadi ada Calvin makasih banget udah jawab oke mungkin ini soal soal terakhir tentang tekanan osmotik ada yang mau nanya dulu aku tadi pakai rumusnya V M kali R itu bisa kan ya kayaknya kan diketawin ya yang mana yang diketawin tadi sebenarnya untuk soal ini kenapa aku pakai perbandingan itu karena kita tahu kita dikasih tahu informasi tentang dua senyawa yang beda makanya ini tuh bisa mengudahkan kita buat nyoretnya gitu makanya aku pakai perbandingan gak boleh lihat slide sebelumnya yang penjelasan PMRT nah T-nya ditanyakan ya maaf sebelumnya aku mau nanya T yang ditanyakan ini maksudnya gimana ya karena T yang disini itu suhu dan biasanya ini ada di soal jadi kalau misalnya mereka nanya soalnya nanya tekanan osmotik suatu senyawa biasanya mereka bakal kasih informasi tentang molaritas dan sukunya kalau misalnya tetapan gas kan kita udah tahu ya 0,082 ini kalau tetapan gas ini gak akan berubah gak akan berubah-ubah gitu buat ini yang ditanya aku pakai rumus T-nya ditanya oke oke tadi Farida Kak boleh lihat slide sebelumnya ini maksudnya yang ini ya yang ini bukan oke guys oke mungkin ini menutupi tekanan osmotik ini sebagai penutup dari penjelasan aku dan segari hari ini tapi sebelum itu kita mau ada games nih guys pakai kahut bentar ya aku bakal share screen nah boleh banget nih guys yang masih yang masih pada semangat nih boleh banget buat join games-nya karena buat pemenang pertamanya bakal dapet sedikit hadiah dari aku dan segari game pin-nya itu ada 2.30 5.20 yuk pada join yuk teman-teman kita tunggu kita tunggu sampai 2.107 kali ya 4 menit atau 5 menit deh boleh yuk semuanya pada join dulu udah ada 4 orang yuk mungkin yang masih pada semangat nih boleh nih pada join yuk guys semangat guys disini ada berapa partisipan nih ada 20-an lah ya kita kaliput semua nih yang terame nih yuk guys ikut guys siapa tau beruntung gak sih iya gak sih seru banget kita tunggu semenit lagi deh kak Fiza tuh ada yang nanya di chat oh iya aku kalau aku itu di FKDI UI guys sekarang atau Fakultas Kedokteran Nigi dulu aku masuknya lewat jalur SBMPTN kalau Segari gimana nih kalau aku kebetulan di UI juga sama Fiza cuma beda ini beda jurusan aku di ST aku di jurusan teknik bioproses waktu itu masuk UI-nya jalur 5 kalau ada yang mau nanya-nanya tentang masuk UI boleh banget sekaligah ke kita iya benar-benar boleh DM IG aku atau Segari terutama yang mau masuk FKG nih ada gak nih atau yang mau masuk FK boleh-boleh kita masih tunggu kali ya sampai 07 oke kak FKG praktikumnya capek gak kak katanya capek gak Fiz sejauh ini tuh aku praktikumnya masih online semua dan biasanya kita tuh praktikumnya masih teori gitu guys jadi aku belum nyampe dimana aku ngoret-ngoret gigi atau kayak bikin gigi gitu kayak belum nyampe situ biasanya itu ada di semester 2 ke atas jadi buat sekarang di rumpun ilmu kesehatan UI itu praktikumnya masih online semua kecuali yang semester atas itu udah mulai offline ke FK-nya gitu udah mulai offline jadi udah mulai berhubungan tapi belum sama pasien langsung sama sama phantom gitu kayak tiruan manusia gitu guys teru banget ya kesehatan ada yang masuk FK ya amin FKG amin amin semoga ketemu ya guys gimana nih Rhi kalau lo gimana praktikumnya di FT sejauh ini masih eh masih online juga sih sama kebetulan gue masih dasar juga sih biasanya kalau Maba gitu jadi masih online aja kalau PPKB UI gimana sistemnya mungkin lo tau kalau PPKB soalnya gue gak ikutan di PPKB oh dulu dulu aku daft PPKB itu jadi PPKB itu jalur UI undangan khusus buat sekolah-sekolah yang diundang sama UI tapi setau aku kalau misalnya kalian kakak kelas kalian belum ada yang masuk UI eh masuk UI lewat PPKB itu kalian bisa minta UI-nya buat ngundang sekolah kalian kayak mirim surat gitu nanti UI-nya bakal ngundang dan itu kalau misalnya kalian lulus lewat jalur PPKB kalian bakal lulus di jurusan yang sama tapi namanya itu ada paralel paralel ini tuh rada beda sama yang reguler karena mereka tuh biasanya biaya UKP-nya itu lebih mahal dan gak bisa diturunin kalau misalnya UI yang reguler itu tuh bisa minta diturunin guys atau namanya peringanan biaya tapi kalau PPKB gak bisa ini elektrolisis nah ini tahun berapa kita berdua sama-sama tahun 2021 ya boleh nih ayo join lagi tadi udah sepulang ya ayo guys join lagi guys oke kita mulai aja kali coba lagi nih boleh nah itu udah sepulang lagi oke kita mulai ya guys oke let's go semangat 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 tunggu deh bentar lagi ada yang mau ditungguin gak let's go let's go nah ayo yuk ada yang mau ditungguin lagi gak oke kita mulai satu dua tiga oke apa nih soal pertama waduh waduh ngitung-ngitung guys siapkan kertas guys wah udah ada yang ngumpulin loh satu jawab ini ini kira-kira cap-cip-cip atau ngitung atau gimana nih gak apa-apa guys pencet aja pencet siapa tau beruntung sumpah jangan gak dipencet yang ditanya adalah titik beku dari larutan ini sebenernya bisa sih tanpa ngitung sebenernya sih yuk 20 detik lagi oke ayo guys wih waw keren banget nih oke kita lanjut ke soal berikutnya sekarang Leonie nih pengetahuan sama keren oke next yang ditanya sekarang KB-nya iya KB ini kalau masih inget tadi tetapannya guys tetapan tetapan titik didi JTW ngomong-ngomong soal pertama tadi kan tadi kan aku bilang ini ya gak usah dihitung soalnya itu tuh yang ditanya itu kan titik beku terus kan titik beku itu kan turun kan berarti kan nanti kan hasilnya pasti minus nah itu tuh tadi dipilihannya yang minus cuma satu gitu cuma jawaban yang kuning aja oke tapi kalau dihitung itu bener kok jawabannya yuk udah ada empat jawaban nih yuk guys pencet guys pencet guys jangan dikosongin guys sayang iya bener karena siapa tau bener gak sih nah oke keren nih yang bener keren keren kita lihat siapa yang pemegang poin tertingginya oke berubah ternyata sekarang Kelvin tipis ya ininya yang satu dan duanya bener-bener oke kita next sekarang yang ditanya titik beku larutan nah ini gak bisa pakai trik tadi nih ngeliatin minusnya pokoknya semua kalau pusing pencet aja guys udah pokok guys bener udah tiga jawaban nih cepet juga hitungnya lima udah lima wah udah sih yang bener ada lima orang oke wah tukeran lagi nih Leonie jadi peringkat pertama ini percayaannya semit banget ya antara Leonie sama Kelvin Kelvin bener sekarang through all fault ya guys ini probabilitas benernya 50% guys sayang kalau salah bener jadi pencet aja oh bisa sama ya 6 jadi penambahan garam pada salju itu akan menurunkan titik beku guys oke next memang bener 50 banding 50 berarti masih Leonie peringkat pertamanya oke kita lanjut berapa kan nilai faktor van Gogh untuk NA2 ini kira-kira tadi elektrolit apa terus N nya berapa nih guys jumlah kation perseniannya oke disini yang bener ada 3 orang peringkat pertamanya masih Leonie wah keren-keren oke kita lanjut dulu ke sal berikutnya yang ditanya sekarang MR nya dari L2 apa nih guys kira-kira guys sebanyak 8 gram elektrolit kuat L2 X di larutkan dalam 1 liter air jika tekanan osmosis di larutkan ini 4 atm pada 20 G maka berapakah MR dari L2 X berapa ya oke kita lihat wah yang bener cuma 1 orang nyata oh my god no gak apa-apa gak apa-apa guys masih ada kesempatan masih ada kesempatan masih Leonie nih pinggir pertamanya kita lanjut ya guys true or false lagi nih kesempatan benarnya besar nih kalau satu faktor yang memengaruhi tekanan uap adalah gaya tarik-menarik antar partikel wah keren nih yang bener berapa orang betul iya banyak banget nih yang bener keren-keren peringkat pertama ya eh sumpah peringkat 1-5 nya masih sama guys belum tergeser ya kira-kira ada perubahan gak nih di 3 soal terakhir nih tiba-tiba ada yang ada yang mengejar suhu dimana tekanan uap dan tekanan udara luar bernilai sama disebut apakah titik-titik atau titik tidih atau titik beku atau titik lele yang mana nih kira-kira wah lumayan kok ada yang titik-titik ya ini udah capek ya kurang fokus kali ya soalnya kuning sama yang udah ngantuk ya guys jangan ngantuk dong wah tergeser nih iya ampun ini satunya kita lihat apakah bisa mengejar lagi nah berapakah kemualalan larutan keofa dikundakan ini soal yang tadi loh kalau kalian perhatikan ini soalnya sama persis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke siapa nih kira-kira oh my god masih liat oke kita lanjut dulu nih ke soal terakhir hi guys hi guys kejar guys headline dari Bersinar Project nah buat kalian yang melihat sosmednya Bersinar kira-kira yang mana apakah hashtag ini gak sih yang rajin ikut kelas nih bener bener-bener yang sering ikut kelas nah jadi headline-nya adalah hashtag Bersinar bersama ya guys jangan lupa siapa nih kira-kira yang ini cuman nih leon nih ketiga yang keduanya siapa nih kira-kira yang oke buat selamat buat lia oke buat lia boleh banget nih buat hubungin salah satu dari kita nanti melewat instagram ataupun lewat Bersinar Project nanti kabarin ya guys oke mungkin aku bisa lanjut nih ke PPT lagi sebagai penutup kita nah seperti biasa ya setiap di akhir bener-bener wah ini ternyata yang mereveal nih yang kedua tadi channel ternyata ah kedua oh my god oke sayang banget gak apa-apa nanti di lain kesempatan ambis lagi guys ya bener-bener jadi sebelumnya aku sama si Agari mau bilang terima kasih banget nih untuk yang udah ngikutin kita sampai akhir ya ampun makasih banget terima kasih banget guys semoga kita bisa ketemu di kelas Menyinari Kimia lainnya ya ya mungkin sebelumnya kita dah hukum dulu kali ya oh iya boleh-boleh ya guys kita dah hukum dulu guys boleh banget nih on cam dulu guys yang gak ada halangan ya boleh please di next slide please thank you so much for that thank you so much for that